Peresmian dan syukuran Yayasan TK Indah Kurniati Lubuk Linggau yang berada di Karya Bakti Kecamatan Lubuk Linggau Timur II dihadiri langsung oleh Bunda Paut Kota Lubuk Linggau H.J.T. Oktarina Prana yang berlangsung lancar. Peresmian Yayasan TK Indah Kurniati Kota Lubuk Linggau Rabu pagi 26 Januari 2022. Acara yang dilaksanakan di TK Indah Kurniati yang berada di Karya Bakti Kecamatan Lubuk Linggau Timur II berlangsung lancar. Turut hadir dalam acara Bunda Paut Kota Lubuk Linggau H.J.T. Oktarina H.J.S.R.Y.A.T. Sulaiman, Ketua DWP H.J.R.K. Rahman, Ketua Persit Kodim 0406 beserta rombongan Lura Karya Bakti dan Sekretaris Camat Lubuk Linggau Timur II Dalam sambutannya H.J.T. Oktarina mengatakan Dalam mendidik anak pentingkan dalam pendidikan karakter Karena karakter lebih mempengaruhi tingkah laku dan karakter pribadi anak Tentang etika sopan santun anak Mengenai hal kecil apapun itu harus diajarkan sejak dini H.J. Paula Simanjunta, pendiri TK Indah Kurniati dalam sambutannya mengatakan TK Indah Kurniati ini adalah amanah anaknya Al-Mahrum Indah Karena pada saat itu anaknya berpesan nantinya akan membangun TK Jikapun ada anak yang tidak dapat membayar biaya akan digratiskan Di sini guru mengajarkan cara sholat yang benar dan cara mengambil wudhu yang benar Dan Alhamdulillah guru di sini ikhlas dalam mengajarkan anak-anak yang ingin belajar di sini Bunda boleh bercerita ya nak Tadi sambutan bunda denger gak? Dengar, denger Dengan salah satunya Ini adalah keinginan anak bunda yang Waktu bunda baru ngambil perumahan ini Beliau ngomong bu Opung, dia manggil saya Opung kan Opung, kaget pun kita bikin TKB pun bikin TPA Bikin hati sekurahan, kayak Opung kan ngajarnya Tiap bulannya gak tetap Kalau memang dihimpun dibuka itu banyak ya banyak gak dapatnya Tapi kalau itu ya berbagi gitu ya Tapi Alhamdulillah guru-guru TPA dan Ustaz dan Ustaz yang itu Kayaknya ikhlas nih Dan bunda juga mengajar Tentang mengajar tentang Di sini tentang akhlak dan mu'amalah Tentang sholat Tentang sholat dari cara berwudhu yang baik dan benar itu bunda ajarkan Kebanyakan kita ini nak Sudah berwudhu nak Sudah bagus Tapi belum tentu benar Kalau tidak belajar Nah di mana belajarnya Di TK Yayasan Indah Pernyata ini Jadi kami juga mengharap nanti Anak-anak semuanya nanti Tolong sampaikan kepada yang lain Bahwa kami menerima-nerima anak bunda Jadi tujuan dan harapan kami Harapan orang bunda Yang sering dipanggil Sehari-hari ini adalah Opung Kalau manggil Ustaz Opung Itu bunda ingin berbuat Di sisa umur bunda ini Dan bunda ingin sekali Memperbanyak amal ibadah Buku amal ibadah yang akan terbaik Karena kalau banyak buku amal ibadahnya Lebih dari keburukannya Insya Allah bunda masih surga Jadi yang bunda harapkan Jadi ke depannya bunda masih Kalau berharap Mudah-mudahan Ini mohon doanya Yayasan Indah Kurniati Yang nama Indah Kurniati Itu adalah nama anak bunda Itu akan menjadi amal jariah Yang dilapankan kuburnya Anak bunda yang sudah tiada itu Amal jariah yang mengalir Bundanya sendiri yang mengajarnya Insya Allah itu Anak yang kita akan berharap Jolanda Monica Putri Silampari TV melaporkan